semacam istilah bahasa jawanya apa namanya dewa apa tuh namanya penyelamat ya dewa penyelamat ya yang memang diturunkan ya Piningit ya Ryo Piningit Ryo Piningit Ryo Piningit apa begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ya Salam ini kata harus pake salam begini ini gak tau maksudnya ini anis nih sore hari ini saya bersama dokter Taufik Hidayat seorang aktivis tapi memang jarang muncul beliau jabatannya Menko Pohukam di Dewan Dawah Indonesia Islam Dewan Dawah Islam Indonesia dan dia pekerja keras tapi memang di belakang layar kali ini saya minta dia apa itu nomol lah karena ini kita sedang memerlukan bincang-bincang berkaitan tentu tentang apa itu tentang-tentang anis jadi apa kita akan berbicara tentang itu karena memang sekarang kan sedang rame yang rame orang semua meributin masalah apa apakah dapet tiket apa tidak saya kira kita kita harus menenangkan orang yang sudah punya keyakinan tapi gini dulu orang banyak nih yang nanya sama saya juga itu Om Lim kok kayaknya sama Pak Anis itu kayaknya itu banget gitu die hard banget gitu suka dikit-dikit ya inilah membuat video-video kan saya lihat video Om Lim tentang anis ya kan kita juga jadi ide nih kenapa sih kok Om Lim ini suka mendukung apa sudah mulai ini lah terpicu untuk mendukung Anis ya 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 apa latar belakangnya kita kan banyak yang belum tahu nih gimana sejarah Om Lim dulu waktu sama Anis dari katanya dulu dari istilahnya Anis sangat pendek lah kita mau cerita dulu dong biar kita gak penasaran ya 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 jadi saya ditanya dulu nih ya ya jangan nanya-nanya orang kita kan misterius nih kok Tiba-tiba nih Anis kok akran paling ngomong Om Lim gitu kan memang kalau saya latar belakangnya memang cukup panjang panjang tetapi yang saya suka ini sekarang ini gelombang besar rakyat dari segala kalangan mendukung dia dengan alasan ingin terjadi perubahan dan saya merasa lebih bergairah juga karena saya kan tahu persis ya memang kebetulan kami dari Jogja juga dan walaupun tidak seangkatan kami artinya selalu bertemu bukan saja ya mungkin sejak saya SMP ya beliau masih SJ jadi kalau ingin tahu perkembangan seseorang tentang pemimpin yang baik kalau Rasulullah itu kan sebelum jadi Nabi kan setelah bergambung 40-an tapi sebenarnya dia dikenal orang baik orang baik sejak kecil sejak kecil orang jujur orang amanah dan sebagainya nah kalau dari sisi saya mungkin tidak perlu saya munculkan tapi saya tahu itu latar-larat keluarganya latar-larat jadi saya berani menjamin bahwa dia tidak ada masa-masa lain dengan kita mungkin pada saat mahasiswa teramati kalau ini dia sejak SMP SMA itu teramati terus dan terdepan terus ada aja kegiatan kalau menurut saya ini memang pemimpin yang depong yang dilahirkan memang jadi saya tidak kaget jadi kalau saya ngomong itu kan mungkin tidak perlu tapi yang terpenting sekarang ini adalah orang bersemangat kenapa kok anis ya dimana orang percaya pada dia karena terjadinya satu apa pemerintahan yang kurang bukan bagi rakyat rakyat ini melihat bahwa dia nampaknya bisa menjadi tumpuan mungkin ada yang kecewa dengan yang ada sekarang kenapanya anis menjadi jawaban ya atau sisi menjadi jawaban itu saya banyak podcast tadi tanya saya hampir semua orang-orang kalau saya podcast itu mereka berkeinginan dan berkeyakinan bahwa anis ini semacam istilah bahasa jauhnya apa namanya dewa apa itu namanya penyelamat dewa penyelamat yang memang diturunkan ya piningit ya rio piningit rio piningit apa begitu ya harus kualitasnya itu ya saya tidak tahu cerita banyak tentang satria piningit tapi kalau dilalu-alungkan sekali gitu ya karena itu dari dari waktu ke waktu itu dia memang orang yang mengagumkan apa cara menjelaskan saksi sendiri ya saksi dari dari saya insya Allah saya tahu saya sejak dia selesai kemudian dia itu pertukaran pelajar kemudian sampai dia sekolah ke Amerika itu kan itu memang tidak ada yang cacat kalau dikatakan itu kalau kita mungkin dicari-cari mungkin masih ada cacat tapi kalau beliau itu ya tidak lebih-lebihkan lah tapi kita potong saja terakhir bahwa orang percaya sama dia apa yang dia telah lakukan tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan kebijakan dia tidak mau banyak bicara tapi apa yang dihasilkan selama menjabat dari gubernur itu sangat menarik semua bukan hal-hal yang nampaknya remeh-temeh apa itu tentang JPG tentang transportasi tapi hal-hal yang bagaimana menjadi problem Jakarta itu tentang banjir itu dibuat dan nampaknya Alhamdulillah semenjak beliau memerintah itu memang tidak ada banjir yang serius yang serius cuma genang-genangan dan kita menangis kalau melihat orang-orang yang sudah terpusir di daerah-daerah utara akuarium di top dan kembang dibangun itu sangat luar biasa dan dia membela orang-orang yang terpusur dan membebaskan pajak tidak terhitung setiap langkah-langkahnya tapi kan ada juga gini om yang ya orang yang nampaknya manusia kan ada yang pro ada yang kontra ada yang kontra bilang gini ah Anis tuh cuma lebih banyak ngomong doang cuma realisasinya belum tentu nah itu kira-kira menurut om itu omongan ini gimana kita iya kalau memang orang dikatakan penjenteraan karena omongannya memang dia pinter ngomong dia pinter ngomong yang dia omongnya juga berisi berisi tapi bukan berarti ngomong kemudian tidak nggak ada realisasinya ya bedanya itu dia itu memang terlalu mempercayai regulasi peraturan-peraturan apa yang kota hukum dan menyebabkan orang-orang yang dibawa itu menjadi nikmat mungkin dulu ada pemimpin yang pokoknya pokoknya harus selesai tiga hari atau sebulan kalau tidak kamu saya pecat mungkin orang tidak dia tidak bisa seperti itu oh ikuti aturan dan itu yang nampaknya mestinya mestinya rakyat ini betul-betul kalau yang sudah tahu persis membelang mati-matian dia ini oh jadi Pak Anies ini kalau ada kebijakan dia dia maunya diselesaikan secara tahapan-tahapan bener itu ya nah itu yang kadang-kadang ada waktu yang agak lama ya dan bukan itu bahkan yang besar-besar sekalipun kita tahu tentang reklamasi misalnya reklamasi itu dia berani menghentikan sampai seorang Luhut mengatakan siapa dia sampai seperti itu dia menghentikan itu bukan hal yang kecil karena itu ternyata reklamasi 14 pulau itu itu menghasilkan sekurang lebih 5.150 hektare dimana jadi wilayah baru ya luas ibu kota Jakarta saja hanya 4.800 hektare lebih luas dan dulu masuk ke pres itu oleh Pak Artok setahu saya itu mau disatukan dengan pulau yang ada untuk mensejahterakan rakyat Jakarta dalam fasilitas bukan buat kerajaan sendiri nah kemudian oleh gubernur berikutnya justru dibikin itu dan bahkan bukan dibangun oleh pemerintah tetapi diberikan oleh developer itu yang menyalahkan mestinya itu yang bekerja kalau untuk makmuran Jakarta kan apa namanya kontraktor nah itu yang keberanian yang luar biasa untuk menumbuhkan membalikan jalan itu 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 besar sekali seorang gubernur berani melawan kebujakan gubernur yang lama bersama bersama rezim berarti saya paham sekarang berarti orang yang menyatakan bahwa Pak Anies ini banyak ngomongnya tapi realisasinya minim itu dia tidak paham bahwa Pak Anies itu sedang mengikuti proses peraturan yang sedang berlaku sehingga membutuhkan waktu harus koordinasi dengan DPRD dengan dinas-dinas yang ada jadi kita lihat di luar negeri itu banyak sekali orang berantrian yang ingin memberikan penghargaan kepada dia itu bukan pencitran dari mana dia menyuruh lembaga-lembaga luar negeri itu kredibel semua dan itu sangat mengagumkan sekali itu bisa membalikkan kekaguman orang yang tadinya mencipir Indonesia itu bisa menjadi seperti itu itu yang mestinya kita dukung dan saya yakin saya tidak merendahkan seluruh rakyat yang mendukung dia karena tahu kekaguman-kekaguman itu lintas agama lintas profesi rentas apa itu ini bukan berarti tidak ada selain dia tetapi nampaknya dengan profesi ini dia yang bisa nunggu lebih baik dan ada ketakutan-ketakutan dari kalangan minoritas kalau Anies jadi itu nanti Indonesia akan lebih berpihak kepada salah satu agama akan tanda putih akan jadi radikal ini gimana itu kan tidak terbukti dari apa yang dia lakukan dia dikecam juga di pihak kanan kenapa terlalu banyak unjungan ke pihara gereja kalau saya tidak terbukti dan dia tidak mempunyai karakter itu banyak orang yang justru itu kayaknya salah paham dia dia hanya seorang taat agama orang yang taat agama kan tidak berarti kalau kemudian harus dijuni kemudian harus menghilangkan idan-idan agama dia tetap berani kemana tempat apa kata habib-habib yang keras pokok agama ini jadi semuanya dia lakukan dengan murni semuanya dia temenin makanya saya kok bingung orang banyak padahal saya catat izin-izin gereja itu banyak juga saya terbukti matematik itu lah kan itulah izin-izin fiara tempat ibadat agama lain saya liat kalau misalnya baca orang itu ya ternyata dia banyak mengeluarkan izin-izin itu tapi kenapa kok dituduh radikal ini yang saya kok gak masak akal oleh karena itu para senior para negarawan saya kira marilah kasihlah kesempatan jangan dijegal-jegal dicurang curangi ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang membahayakan membahayakan penting bagi orang yang orang yang jahat orang yang jahat yang korupsi orang yang suka Indonesia ini pecah coba yang terakhir ini yang beredar dia mengatakan bahwa dia menolak juga ayo orang baik bayar pajak justru yang dikoreksi Anies itu pengelola pajak ini secara jujur atau tidak rakyat udah capek-capek oke lah petugas pajak bulan izinnya besar tapi banyak kan orang biar cukup kasus gayus tiba-tiba dia di bali main tenis pada lagi penjara orang kan jadi gemes ya nah saya nampaknya perlu menyatakan seperti ini supaya kita semua tidak ragu kalau dia sedang dijegal-jegal namanya perjuangan itu memang butuh pengorbanan ada dalam bahasa Jawa itu jerbasuki kalau ingin mulia itu memang dengan pengorbanan dengan biaya jadi ya kita pengorbanan membutuhkan biaya untuk menyelesaikan ini dengan gigi ya saya gini oh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih